Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kanjong files dimanapun anda berada sejangkau sinyal semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta saya mau mengingatkan bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya supaya channel ini makin menarik Oke pagi ini saya ingin membahas bagaimana cara menghidupkan mesin mobil mobil atau mesin mobil keren dua ya keren dengan baik dan bagaimana mengoperasikan AC Oke Mari kita simak videonya sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Oke sekarang kita buka pintu ya ke pintu maka dia akan menyala ya lampu dibawah nih kalau kita tutup sampai lampu ini mati nah masukkan kunci kontak ya tekan di on tunggu beberapa saat ya memberi kesempatan buat ecu konek dengan sensor-sensor Oke setelah itu kita pastikan dulu AC dalam keadaan off head unit juga off ya ini untuk meringankan beban aki pada saat pertama start karena disini perlu arus listrik yang besar Oke setelah itu kita start engine Bismillahirrahmanirrahim ya pada kali pertama saat pagi jarum RPM akan lebih dari seribu ya sekitar 1300 ya pertama kali mesin hidup saat pagi-pagi atau saat apapun lah ya mungkin habis dua hari nggak dipakai kita pakainya siang tetap akan segitu setelah itu kita tunggu hingga temperatur itu ya yang high low itu jarumnya sampai naik ke temperatur kerja yaitu di bawah sedikit garis tengah ini untuk apa untuk memberikan waktu buat olimesin terpompa sampai naik ke atas ya melumasi bagian HLA dan apa namanya perangkat lainnya yang di atas yang kecil-kecil karena butuh sirkulasi ya untuk mencapai di atas kalau kita langsung jalan ini akan mengakibatkan bagian-bagian mesin terutama yang atas ya yang kecil-kecil itu mengalami kerusakan jadi kita tunggu tapi kalian bisa juga start langsung jalan tapi kalian harus pakai olimesin yang encer sekali misalkan 0W30 atau 5W30 ya tapi kalau menurut saya disarankan tetap ada warming up atau pemanasan mesin dahulu ya pemanasan mesin dahulu sebelum mobil apa namanya digerakkan makanya lebih baik ya kalau kita mau membawa penumpang penumpang jangan diminta masuk mobil dulu bila dalam proses pemanasan mesin apalagi ketika mobil di tempat terbuka ya panas kita siang-siang baru mau berangkat nah penumpang jangan di ajak masuk dulu kita tunggu proses warming up karena kalau penumpang masuk dia pasti akan kegerahan karena AC belum nyala ya jadi itu triknya pengemudi dulu yang masuk hangatkan mesin oke setelah jarum temperatur ada di bawah garis tengah ini artinya temperatur mesin sudah siap untuk bekerja ya nah pada kondisi ini kita sudah boleh menyalakan AC ya nah disini saya kasih tips bila ke posisinya pada siang hari yang panas dimana mobil habis terjemur ya kita boleh menyalakan sampai tiga nah ini ya kalau kita mobil habis parkir panas kenapa gunanya kenapa harus tiga untuk mempercepat sirkulasi udara di dalam ya supaya pendinginan lebih cepat lebih baik lagi ditambah lagi dengan dibuka jendela sedikit sedikit ya nah ini khusus pada kondisi mobil parkir di tempat terbuka yang panas apakah ini akan merusak kompresor tidak karena kompresor akan berputar ya sesuai dengan perintah tombol ini ya misalkan tombol ini disini ya nah kompresor akan bekerja atas perintah tombol pendinginan ini karena pendinginan ini disambung dengan yang namanya termistor termistor itu yang mengukur apa sorry yang mengukur tingkat pendinginan di evaporator jadi bila evaporator sudah mencapai kedinginan yang sesuai dengan settingan ini maka dia akan memutus arus listrik ke magnetic clutch atau apa namanya coupling magnetic ya yang menghubungkan kompresor dengan putaran mesin jadi gak akan gak akan pengaruh karena apa yang menjadi patokan adalah pendinginan evaporator bukan pendinginan ruangan mobil jadi dia tetap akan bekerja sesuai perintah ini misalkan dia disini di mobil ini 32 detik dia on lalu sekitar 20-an detik dia off itu terus sampai semua ruangan menjadi sejuk ya nah kalau dalam keadaan posisi pagi-pagi terserah mau disini boleh disini boleh ya tapi kalau buat siang-siang yang panas boleh langsung kesini gak masalah kalau ada yang bilang menghidupkan AC pada saat RPM mesin tinggi itu merusak kompresor juga itu keliru karena saat kita di tol kita lari 120 km per jam AC itu atau kompresor akan on dan off atas perintah thermistor disini ya jadi kita lagi lari di tol RPM bisa 3000 kecepatan bisa 100 atau 120 kompresor tetap on off ya on off nya itu dalam artian magnetic clutch nya selalu on off itu gak masalah jadi kalau ada bilang menghidupkan AC pada RPM tinggi itu keliru bila menghidupkan AC dalam RPM tinggi akan merusak kompresor itu keliru yang benar adalah bila AC kita ada masalah misalkan tidak dingin dan ternyata ada kebocoran harus segera ditindak lanjuti dengan benar kebocorannya diatasi kalau ada bagian parts yang harus diganti ya diganti dan setelah itu isi freon selalu dengan menambahkan oli kompresor dan jaga juga apa namanya perawatan besi bersih areal filter kabin ya areal filter kabin areal apa namanya kondensor yang di depan radiator jadi seperti ini cara menghidupkan mobil dan AC yang benar versi kanjong files ya mobil saya ini kompresornya Alhamdulillah belum masalah berumur sudah 17 tahun ya saya cuma baru sekali ganti evaporator karena dulu ada apa namanya ya ada sesuatu lah yang menyebabkan bau evaporator itu gak enak oke kawan semua sekian dulu dari saya semoga bermanfaat bisa di share untuk teman-teman yang lainnya jangan lupa di subrek komen kalau ada pertanyaan tulis di komen dan dikasih jempol biar channel ini kelihatan seru sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi